Hai seni fotografi sudah ada sejak lama di Indonesia seni melukis dengan cahaya ini masuk sejak tahun 1600-1800-an nama kasihan cipas tak banyak orang yang tahu padahal dari bumi Jawa asal Kesultanan Ngayup Jakarta hadini ngertini adalah fotografer pertama di masa Hindia Belanda ia fotografer profesional pertama di Indonesia di tahun 1871 dibuat pimpinan Sultan Amengku Bono ke-6 yang bertakta pada 1855-1877 kasihan cipas mulai terlajak melalui karya fotografi tertuanya kekuatan tahun 1875 Oke sebelum lanjut mengulas tentang bahwa fotografi di Indonesia ini ada baiknya subscribe channel ini tinggalkan like serta komen supaya channel ini memberikan informasi penting maupun yang tidak penting kasihan cipas lahir pada 15 Januari 1845 di Yogyakarta Ia adalah putra dari pasangan kartu Drono dan Mina di usia 15 tahun nama cipas melekat setelah dibaptis pada 27 Desember 1860 karena berada di mengikuti jejak misiones protestant Kristina Pito-Maila Philip dan Steven yang menyebabkan umur-umur-umur-umur Pada tahun 1871 kasihan cipas ditunjuk sebagai pelukis dan fotografer keraton keselutaran Ngayup Jakarta Hadidinggrat profesi itu didapatnya setelah berada di Yogyakarta di awal tahun 1860-an serta mengikuti jejak Simon William Kemerik anggota skuter dan fotografer keraton keselutaran Ngayup Jakarta adalah Hadidinggrat saat itu posisinya adalah murid magang di pimpinan Sultan Hamukubwono selain potret dan keluarga kesultanan cipas juga menutir bangunan dan struktur yang berdiri saat itu foto pertamanya adalah foto berjudul buru-budur yang diambil pada tahun 1870-an nah foto inilah yang menjadi cikal bakal diketahuinya jejak kasihan cipas pada tahun 1875 selain foto buru-budur foto lainnya diantaranya ya ini Taman Sari 1884 untuk batavius Kino Skep van Kusten and Western Cepen Dalam pelestaran budaya Jawa cipas itu berkontribusi melalui keanggotanya di GITLV dan mendapat penghargaan mendali mas kehormatan dari order van orange nasa di masa Hindia Belanda kasihan cipas juga sempat membuka studio putih yang bertempat di lantai luar rumahnya Ia dan istrinya tinggal di logik kecil wetat yang saat ini dikenal Jalan Mario Suryo Tomo Studio ini digadang-gadang tempat pengambilan gambar banyak potret orang maupun keluarga namun demikian tak dapat dipastikan apakah potret keluarga keraput juga banyak dilakukan di studio ini Issa Gronemann seorang dokter resmi Sungtan Hamengku Buwono ke-6 adalah orang yang paling berjasa dalam karir fotografi kaset cipas selain Simon Way dan Kamerika Sekitar tahun 1870-an hingga 1880-an Gronemann mulai tertarik pada bidang sejarah dan budaya Jawa Pada tahun 1885 Gronemann menjadi pendiri segalikus anggota perkumpulan arkeologi, geografi, bahasa, dan etnografi Yogyakarta Saat itu Gronemann mengajak kasihan cipas untuk bergabung menjadi anggota Sehingga dalam banyak penelitian yang dilakukan perkumpulan ini, kasihan cipas lah yang memotret Kasihan cipas juga banyak memotret penelitian yang dilakukan secara pribadi oleh Gronemann Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!